Bisa aja dulu ya Ustadz ya. Siap Bang. Bismillah. Oke. Bismillah. Bismillah dari Abu Faiha Naksupion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz. Saya mohon penjelasannya. Tadi Ustadz menyampaikan Nasad, Nabi Nasad yang mulia. Saya pernah mendengar cerama salah satu Ustadz perkataan Nabi Ayahmu dan Ayahku di neraka. Bagaimana korelasinya? Mohon penjelasannya. Jazakumullah. Nah, Barakallahu fikum. Ya, akhibatifillah. Kalau bicara Nasad mulia itu Bicara Nasad yang secara garis keturunannya itu Adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang punya peran penting. Mereka bukan orang-orang biasa. Tadi kita sebutkan bahwasannya Kakeknya Nabi AS, Abdul Muttalib Mungkin kita tadi belum sebutin ya. Tapi kalau kita melihat Abdul Muttalib ini Dia yang menggali sumur zam-zam. Dia yang memberikan minuman kepada Jemaah Haji. Kemudian kalau kita lihat nanti di kakeknya Nabi Hashim Disebutkan dialah yang pertama Menghancurkan roti untuk diberikan kepada Jemaah Haji. Nanti lagi naik kepada Abdul Manaf Dan Muhammad bin Abdillah bin Abdi Manaf Bin Hashim Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab Jadi kalau dilihat di garis keturunannya itu Mereka adalah orang-orang yang mulia di Mekah Dari sisi khidmat mereka kepada manusia. Itu maksudnya. Jadi kemuliaan itu Yang dikenal oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin kalau ditanya Gimana Nabi Muhammad SAW Ketika Abu Sufyan ditanya ya Oleh Raja Heriklus Tentang nasabnya Nabi AS Jawabnya Abu Sufyan Dia adalah orang yang bernasab mulia di tempat kita. Kakek keturunannya itu orang-orang baik semua ya. Kita tidak berbicara tentang kesyirikan mereka. Bukan. Ini tentang strata sosial sebenarnya yang dibicarakan. Mereka adalah orang-orang yang mulia dari sisi nasabnya itu. Apa hikmahnya? Yang pertama menyebutkan Bahwa sehikmahnya beliau itu Diutus dari yang bernasab mulia ini Secara sosial tadi Agar tidak ada tuduhan Bahwa beliau itu sedang mencari status sosial. Karena beliau status sosialnya udah mulia di bangsa Arab. Kemudian agar dakwah beliau juga Tidak ditolak gara-gara Bahwa beliau mengajak kepada persamaan Antara Bilal bin Robah seorang budak Sama orang yang bernasab mulia. Kalau seorang budak mengajak kepada persamaan Akan ditolak. Seperti kita ngeliat ya Salah satu penyebab Munculnya sosialisme Itu karena orang-orang yang Tervolumin sama kapitalisme. Orang-orang yang miskin yang ini itu Mereka ingin mencari hak dia gitu loh Dengan memunculkan pemikiran baru untuk menolak itu. Tidakkan Nabi enggak. Nabi mulia nasabnya. Jadi yang dimaksud adalah Nasab dari sisi Terlata sosial Atau Hidmat kakek-kakek Nabi Dimana mereka adalah orang-orang yang terkenal. Hada Wallahu alam ni salab Nah Inshallah Walsh